lewat zodiac kamu bisa menentukan tingkat kedewasaanmu lo cek di sini yuk dewasa tidak hanya dilihat dari usia tapi juga dari sikap cara berpikir cara menghadapi suatu masalah serta bagaimana caranya bersosialisasi nah gimana caranya supaya kita tahu apakah kita sudah dewasa atau masih sering bertingkah kekanakan cek dulu 12 tanda kalau kamu sudah dewasa berdasarkan zodiac ini yuk 1 Scorpio cewek yang berzodiak Scorpio termasuk masih labil kadang bijak tapi juga sifat kekanakannya seringkali masih muncul kalau emosinya lagi naik dia tidak langsung menunjukkan sikap marah tetapi memilih untuk menyimpannya sendiri padahal jika tidak suka lebih baik dibicarakan saja supaya tidak ada kesalahpahaman daripada ngambek gak jelaskan 2 Sagittarius sebetulnya cewek berzodiak Sagittarius cenderung bijak dan dewasa namun dalam menjalin sebuah hubungan dia sedikit kekanakan khawatiran dan cemburu maka untuk mencapai hubungan yang sehat diperlukan sikap saling terbuka dan jujur 3 Capricorn usaha Capricorn untuk bersikap lebih dewasa patut diacungi jempol ketika sifat kekanakannya muncul kamu bisa cepat meredam emosi dengan kepala dia dingin secara tanggap kalaupun gagal Capricorn ga mudah menyerah dan terus mencoba bersikap lebih baik dewasa banget dia 4 Aquarius cewek dengan zodiak Aquarius cenderung mudah berubah sikap dewasanya ini juga tergantung mood kalau lagi bijak dia bijak tapi kalau lagi bad mood kamu juga bisa meledak-ledak kadang banyak masalah yang dihadapi bikin kamu panik so pandai-pandai bersikap dan harus bisa mengontrol emosi ya Gil 5 Pisces Pisces adalah zodiak yang paling dewasa dibanding zodiak yang lain oleh karena itu ga heran deh kalau cewek Pisces jadi tempat curhat segala macam persoalan sebagai pendengar yang baik banyak orang nyaman berada di dekat Pisces sikap dewasa juga mendatangkan banyak teman pertahankan Gil 6 Aris Aris seringkali bersikap tidak dewasa misalnya saat melakukan sesuatu tidak memikirkan apa akibatnya berpikir pendek kurang bertanggung jawab serta bersikap seenaknya tanpa memikirkan orang lain nah kalau kamu tetap bersikap seperti itu bukan hanya orang lain menganggapmu kekanakan tetapi itu juga tidak bagus untuk lingkungan sosialmu lu yuk mulai ubah dari diri sendiri 7 Taurus untuk urusan pribadi cewek Taurus sudah cukup dewasa kamu mampu memilah prioritas dan mana yang bisa ditunda tugas kuliah pekerjaan di kantor semuanya lancar tanpa hambatan karena kamu pandai mengatur waktu tetapi untuk urusan pertemanan kamu kurang dewasa serta tidak pandai bersosialisasi sikap cuek dan kurang peduli harus kamu ubah sedikit demi sedikit ya Gil 8 Gemini memang sih lingkungan dapat memengaruhi kepribadian termasuk cewek yang berzodiak Gemini ini kamu mudah sekali berubah dan cenderung pelin-pelan terlalu menuruti perkataan orang lain juga tidak baik lo Gil kamu harus mampu bersikap sesuai apa yang kamu rasakan kalau lingkungan yang sekarang membuatmu terus bersikap kekanakan dan membuatmu menjadi tidak berkembang lebih baik tinggalkan saja 9 kanser sebijak dan sedewasa apapun seseorang pasti pernah membuat kesalahan tetapi bukan berarti kanser tidak pandai bersikap justru kanser mampu mengatur diri sendiri dan menjalin hubungan spesial dengan seimbang soh gak ada yang gak mungkin kalau kamu mau mencoba 10 Leo seperti raja hutan yang memiliki jiwa kepemimpinan cewek berzodiak Leo tahu betul mana yang baik dan mana yang tidak untuknya selain itu Leo juga mampu berjuang dan berpikir bagaimana cara mendapatkan apa yang diinginkannya sangat menghargai proses membuatnya pandai berinteraksi dengan sesama Tat Eskul Gil 11. Virgo diam-diam menghanyutkan sepertinya itu adalah perumpamaan yang paling tepat untuk seorang Virgo tanpa ingin dilihat Virgo sudah sangat dewasa sifat pendiamnya ini bisa jadi adalah senjata untuk mengamati dan bersosialisasi dengan caranya sendiri maka, berteman dengan cewek Virgo bisa membuatmu merasa aman karena pandai menjaga lisan 12. Libra Libra tidak pernah berhenti untuk belajar bersikap dewasa cewek berzodiak Libra mampu bersikap dan berkata sesuai dengan siapa yang ada di hadapannya tetapi dalam satu waktu kamu juga kadang merasa sedikit kekanakan sedikit manja, namun masih dalam tahap wajar sekian prediksi untuk zodiak yang dilihat dari perkembangan kedewasaannya jangan lupa klik subscribe dan juga like dan juga bagikan agar bermanfaat untuk orang lain jangan ketinggalan juga video selanjutnya dengan klik logo lonceng di pojok kanan terima kasih sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax